Jangan pernah takut bermimpi dan untuk orang tua jangan pernah membatasi impian anak-anaknya yang masih kecil untuk bermimpi setinggi langit. Perjuangan dan kegigihan atlet panjat tebing Aris Susanti Rahayu untuk meraih mendali emas di Asian Games 2018 diangkat ke film layar lebar berjudul 6,9 detik. Di film garapan sutradara Lola Amaria itu, Aris dipercaya memerankan dirinya sendiri. Saat jumpa pers di epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu 18 September 2019, Aris sempat menangis karena teringat masa lalu. Aris yang sederhana bisa menjadi contoh bila kesuksesan bisa diraih meski banyak halangan. Inspirasi aja bahwa kisah ini menginspirasi banyak orang untuk supaya ada aris-aris lain di bidang yang lain juga, nggak cuma panjang, misalnya matematika, saints, atau apapun gitu, musik, apapun gitu. Kalau punya bahkan dari kecil harus digunakan bahwa kemiskinan bukan halangan siapapun untuk kita bisa maju. Oh ini dong apa, neng jerong omah, rame-rame karut salanang lah ya, benih. Dasar ku wargora bener. Dulu sih cuma coba-coba waktu 2007 dikenalin itu coba-coba karena dari kecil kan suka naik pohon, terus suka yang agak seru-seruan lah gitu kan. Terus dikenalin akhirnya suka, cuman nggak nyangka aja bisa sampai sekarang. Kadang yang berpikirnya, ya Allah aku sampai sekarang. Semoga ini berkah dari usaha ibu saya yang dulu. Memang dari kecil sih, saya nggak mau kalah sama kakak saya aja, nggak mau kalah. Jadi tadi di film itu nyuruh-nyuruh kakak gini-gini ya, memang saya memang kayak gitu. Dari kecil suka nyuruh kakak, karena anak bontot ya, terus pengennya dimanja terus. Kemudian, tiap kali bermain dari kecil, saya kalah dan saya bilang sama kakak saya, Mbak, kenapa sih aku kalah mulu? Aku bilang gitu sambil emosi kan. Ya udahlah ya, orang namanya permainan kalah wajar. Tapi aku nggak mau. Habis itu ya memang benar, saya ngambek. Awalnya sih, orang-orang pasti bakal takutnya berpikir negatif, lebih banyak ngambil negatifnya gitu kan. Tapi buat Aris, ya niatnya Aris memotivasi, memberikan inspirasi buat semua masyarakat, semua kalangan muda untuk lebih, istilahnya apa ya, lebih ngerti lah buat masa depannya gitu. Jangan menyanyiakan waktu masa mudanya untuk hal-hal yang dikatin. Saya mengenal bioskop, itu 2011, saat saya masuk di peladak, pelatihan daerah. Kalau di tempat saya kan, dulu belum ada, terus kalau mau masuk bioskop kan, kayaknya mahal, nggak ada duit. Kalau waktu pertama kali nonton, ih kayaknya seru ya di layar itu, ditonton banyak orang, cuma omongan doang sih waktu dulu. Sama halnya dengan masuk di pelatnas ini, saya dulu cuma ngomong, ih enak ya bisa pakai baju Indonesia, taunya alhamdulillah. Untuk karir saat ini, saya dan teman-teman sedang berlatih, latihan TC di Jogja itu buat persiapan prakualifikasi Olimpiada Tokyo 2020. Itu bulan November besok, jadi sampai saat ini Aris masih berlatih dan masih berusaha untuk memberikan yang terbaik. Harapannya tadi, semoga bisa memotivasi kalangan muda, kalangan ibu-ibu, pasti untuk keluarganya. Terima kasih telah menonton!